Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Natasha Nadira Putri Dan teman saya Saya Moza Anastasia Di sini saya dan teman saya akan menganalisis laporan keuangan dari PT Mahaka Media Terbuka Yang datanya telah kami ambil dari Bursa FX Indonesia idx.co.id Selamat menyaksikan Materi pertama yaitu mengenai profil perusahaan PT Mahaka Media Terbuka merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2003 Dan telah terdaftar sebagai perusahaan terbuka di Bursa FX Indonesia pada tahun 2004 Dengan kode saham ABBA Nah perusahaan PT Mahaka Media Terbuka ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang sektor industri Termasuk media dan hiburan Selanjutnya ada beberapa unit misnis yang dimiliki oleh PT Mahaka Media Antara lainnya itu yang pertama ada di bidang media dan percetakan Dimana dalam hal ini perusahaan memiliki portfolio yang mencangkup berbagai kegiatan mereka Dalam bidang media atau percetakan Seperti majalah ataupun tabloid Nah yang kedua itu ada dalam bidang radio dan televisi Dimana PT Mahaka Media Terbuka ini memiliki stasiun radio dan televisi Yang menyajikan berbagai program yang beragam Yang ketiga yaitu ada event dan hiburan Dimana PT Mahaka Media Terbuka ini memiliki keterlibatan dalam kegiatan menyelenggarakan konser Seperti konser acara Mengundang artis Ataupun konser dalam bidang provinsi Yang keempat yaitu ada penerbitan Dimana PT Mahaka Media ini juga terlibat dalam kegiatan penerbitan buku Serta novel yang beragam jendrenya Yang kelima atau yang terakhirnya itu dalam bidang layanan kreatif Dimana PT Mahaka Media Terbuka ini memiliki keterlibatan dalam produksi periklanan Ataupun produksi konten yang akan disajikan oleh pemiliknya Selanjutnya kita masuk pada laporan keuangan PT Mahaka Media Terbuka Yang pertama yaitu ada laporan nabar rugi Dimana laporan ini mencangkup berbagai komponen keuangan pada PT Mahaka Media Terbuka Termasuk yaitu ada pendapatan neto, beban pokok penjualan Terus ada laporan bruto, beban penjualan, beban lainnya Dan ada rugi sebelum tahun pajak berjalan dan lainnya Nah dalam hal ini saya akan menjelaskan berbagi rencihnya Yang pertama yaitu ada pendapatan neto Dimana pendapatan neto ini merupakan nilai atau total pendapatan yang diterima oleh PT Mahaka Media Terbuka Setelah dikurangi semua pengeluaran Untuk tahun 2022 pendapatan neto adalah sebesar 2.851.244.100 rupiah Dan untuk tahun 2021 ada sekitar 7.930.469.834 rupiah Nah selanjutnya yaitu ada beban pokok penjualan Dimana disini merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan sebuah pendapatan oleh PT Mahaka Media Terbuka Nah dimana untuk tahun 2022 beban pokok pendapatannya itu ada sekitar 2.181.157.049 rupiah Dan untuk tahun 2021 ada sekitar 6.835.839.052 rupiah Selanjutnya yaitu ada laba bruto Nah laba bruto ini merupakan sisi antara pendapatan neto dan beban pokok pendapatan Nah laba bruto untuk tahun 2022 oleh PT Mahaka Media Terbuka adalah sekitar 670.087.051 rupiah Dan untuk tahun 2021 ada sekitar 1.094.630.782 rupiah Selanjutnya yaitu kita masuk kepada beban-beban Disini merupakan angka-angka yang ada pada beban-beban penjualan Terus ada beban umat administrasi Lalu ada beban keuangan, pendapatan keuangan, lara rugi sebelum pajak, dan lainnya Nah komponen-komponen ini merupakan hasil dari laporan keuangan yang mencerminkan pengeluaran dan pendapatan lainnya Selanjutnya yaitu ada rugi tahun berjalan Dimana ini merupakan selisih antara pendapatan neto dan semua pengeluaran pada PT Mahaka Media Terbuka Untuk tahun 2022 yang berjalan itu angkanya sebesar 1.820.506.473 rupiah Dan untuk tahun 2021 ada sebesar 235.804.816 rupiah Nah selanjutnya yaitu ada penghasilan komprehensif lain Nah ini maksudnya adalah pendapatan atau rugi yang diakui di luar laporan keuangan PT Mahaka Media Terbuka Yaitu untuk tahun 2022 ada sebesar 124.236.648.550 rupiah Dan untuk tahun 2021 ada sebesar 23.762.960.000 rupiah Selanjutnya yaitu ada total penghasilan atau rugi komprehensif pada PT Mahaka Media Terbuka Nah ini merupakan jumlah dari semua pendapatan dan rugi Termasuk rugi tahun berjalan dan penghasilan komprehensif lainnya yang dihasilkan oleh PT Mahaka Media Terbuka Nah untuk tahun 2022 PT Mahaka Media Terbuka memiliki total penghasilan komprehensif sebesar 126.57.155.053 rupiah Dan untuk tahun 2001 ada sekitar 23.527.155.184 rupiah Selanjutnya yaitu kita masuk pada laporan perubahan ekuitas PT Mahaka Media Terbuka Nah laporan perubahan ekuitas ini merupakan salah satu dari empat laporan keuangan Laporan keuangan utama yang digunakan oleh satu perusahaan termasuk PT Mahaka Media Terbuka Untuk melaporkan kursi keuangan mereka Nah laporan ini menunjukkan perubahan dalam ekuitas pemegang saham selama periode tertentu Nah ekuitas ini merupakan selisih antara aset dan kewajiban perusahaan PT Mahaka Media Terbuka Nah dalam laporan ini kita dapat melihat bahwa bagaimana sosial ekuitas ini dapat merubah karena transaksi tertentu Nah dalam PT Mahaka Media Terbuka ini dapat kita lihat bahwa ada penambahan modal, beban, dan keuntungan yang belum terrealisasikan Nah dalam laporan PT Mahaka Media Terbuka ini dapat kita lihat bahwa saldo ekuitas pada awal periode 31 Desember 2020 Ada sekitar 275.5.512.500.000 selama tahun 2021 Jadi beberapa transaksi yang mempengaruhi ekuitas seperti penambahan modal dan beban Nah saldo ekuitas pada tahun akhir 2021 yaitu 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp148.333.866.277 Lalu pada 31 Maret 2022 terjadi beberapa transaksi tambahan Yang dimana pada PT Mahaka Media Terbuka ini tentunya mempengaruhi ekuitas perusahaannya Nah salah satunya yaitu keuntungan yang belum direalisasikan atas kepemilikan aset keuangan Yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan kompetensi lainnya yaitu pada penghasilan telah dibahas pada laporan labur di tadinya Nah ini menunjukkan bahwa perusahaan PT Mahaka Media Terbuka ini merupakan memiliki suatu keuntungan yang belum direalisasikan Dari investasi mereka dalam aset keuangan Nah saldo ekuitas pada 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp295.95.171.671 Nah dari laporan perubahan ekuitas PT Mahaka Media Terbuka ini Diketah pemahami bagaimana posisi keuangan perusahaan berubah selama periode tertentu Nah dan bagaimana suatu transaksi yang terutama pada PT Mahaka Media Terbuka ini Dapat menggantungi ekuitas perusahaan berubah seluruh Selanjutnya yaitu laporan aruskas Laporan aruskas itu adalah laporan yang menunjukkan aliran kas masuk dan kas keluar suatu perusahaan selama masa periode tertentu Laporan ini terbagi menjadi tiga bagian utama Yang pertama, aktivitas operasi Bagian ini merupakan aliran kas yang dihasilkan dari operasi sehari-hari suatu perusahaan Hal ini mencakup penerimaan pelanggan, biaya untuk pemasok, karyawan, dan operasi lainnya Yang kedua, yaitu aktivitas investasi Bagian ini menunjukkan aliran kas yang dihasilkan dari pembelian dan penjualan aset tetap Yang ketiga, yaitu aktivitas pendanaan Hal ini menunjukkan aliran kas yang dihasilkan dari transaksi dengan pemegang saham dan pemberi pinjaman Hal ini mencakup penerimaan dan pembayaran hutang Penerimaan dan pembayaran hutang Pembayaran beban emisi Dan penerimaan atau pembayaran hutang di bank dalam jangka pendek Yang ketiga, yaitu aktivitas pendanaan Hal ini menunjukkan aliran kas yang dihasilkan dari transaksi dengan pemegang saham dan pemberi pinjaman Hal ini mencakup penerimaan dan pembayaran hutang Penerimaan dan pembayaran hutang Pembayaran beban emisi dan penerimaan Atau pembayaran utang di bank dalam jangka pendek Dari data yang disajikan, dapat kita lihat Yang menunjukkan bahwa perusahaan punya aliran kas negatif dari aktivitas operasi Untuk kedua tahun tersebut Yang menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian operasional Selain itu, perusahaan juga punya aliran kas negatif dari aktivitas investasi Untuk tahun 2022 Yang menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian dari investasi Namun, perusahaan punya aliran kas positif dari aktivitas pendanaan untuk tahun 2022 Yang menunjukkan bahwa perusahaan mendapatkan dana dari pemegang saham dan pemberi pinjaman Secara keseluruhan, laporan arus kas memberikan gambaran tentang Likwiditas perusahaan dan kemampuannya untuk menghasilkan kas dari operasinya Selanjutnya, yaitu ada laporan posisi keuangan dari PT. Mahaka Media Laporan posisi keuangan itu bisa disebutnya sebagai neraca Neraca itu merupakan salah satu dari bagian penting dari laporan keuangan PT. Mahaka Media Untuk mengevaluasi kinerja perusahaan mereka Laporan ini menggambarkan tentang apa yang dimiliki dan apa yang dihutangkan oleh perusahaan Mahaka Media Pada akhir periode tertentu Dapat kita lihat di tabel yang diberikan Terdapat aset lancar dan aset tidak lancar Aset lancar itu aset yang bisa diuangkan dalam waktu kurang dari satu tahun Di aset lancar ini kita lihat ada kas dan bank Pihutang usaha, pihak ketiga, pihak berrelasi Pihutang lain-lain, pihak ketiga, pihak berrelasi Uang muka dan beban dibayar di muka Di tanggal 31 Desember 2021 Total aset lancar PT. Mahaka Media Terdapat sebesar Rp20.673.710.150 Sedangkan di 31 Maret 2022 Terdapat Rp191.269.873.000 Dari kenaikan total aset lancar di tanggal 31 Desember 2021 Ke 31 Maret 2022 Bisa kita lihat bahwa PT. Mahaka Media Mampu mengonversi aset jadi uang tunai dalam waktu yang singkat Selanjutnya yaitu ada aset tidak lancar Aset tidak lancar itu aset yang tidak mudah diuangkan atau ditunaikan Dan punya umur ekonomi lebih dari satu tahun Di aset tidak lancar bisa kita lihat ada aset pajak tangguhan Aset tetap, investasi pada efek ekuitas Diukur pada biaya perolehan Aset keuangan penilai wajar melalui penghasilan Komprasif lain Pihutang pihak berrelasi Dan aset lain-lain Di 31 Desember 2021 PT. Mahaka Media Terdapat total aset tidak lancarnya Yaitu Rp497.322.580.930 Sedangkan di 31 Maret 2022 Terdapat Rp375.148.592.528 Hal ini menunjukkan bahwa PT. Mahaka Media TBK Mengalami penurunan terhadap total aset tidak lancar Di periode 31 Desember 2021 hingga 31 Maret 2022 Maka total aset dari PT. Mahaka Media Di tahun 2021 yaitu Rp517.996.291.080 Sedangkan di tahun 2022 yaitu Rp566.418.465.428 Di bagian liabilitas terdapat liabilitas jangka pendek dan jangka panjang Di liabilitas jangka pendek terdapat utang bank jangka pendek Utang pembiayaan, utang usaha pihak ketiga dan pihak berrelasi Utang lain-lain pihak ketiga, biaya masih harus dibayar, dan utang pajak Di tanggal 31 Desember 2021 PT. Mahaka Media Total liabilitas jangka pendeknya Rp52.291.129.969 Di tanggal 31 Maret 2022 Terdapat total liabilitas jangka pendeknya Rp53.198.264.245 Dapat kita simpulkan bahwa terdapat sedikit penurunan di liabilitas jangka pendek PT. Mahaka Media Selanjutnya ada liabilitas jangka pendeknya Rp3.198.211.129.117.163 Sedangkan di tanggal 31 Maret 2022 Total liabilitas jangka pendeknya Rp21.524.36.859 Sehingga total liabilitas jangka pendek dan jangka pendeknya yaitu di tahun 2021 ada Rp74.120.247.132 Dan di tahun 2022 PT. Mahaka Total liabilitas PT. Mahaka Media TBK adalah Sekitar Rp74.722.301.104 Dan yang terakhir ada ekuitas Di dalamnya terdapat modal saham Tambahan modal di setor Sado laba Ditentukan penggunaannya dan belum ditentukan penggunaannya Keuntungan yang belum direalisasi atas kepemilikan aset keuangan Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan kompensif lain Di tanggal 31 Desember 2021 Total ekuitas PT. Mahaka Media Yaitu Rp443.876.043.948 Sedangkan di tahun 2002 Terdapat total ekuitas Rp491.696.164.324 Sehingga total liabilitas dan ekuitas PT. Mahaka Media Di tanggal 31 Desember 2021 Ada Rp517.996.291.080 Sedangkan di 31 Maret 2022 Terdapat Rp566.418.465.428 Sekian presentasi dari kami Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh